Intro Sepintas tidak ada yang berbeda dengan kios camilan yang berada di jalan Bali Kota Blitar ini. Namun siapa sangka di kios berukuran 3 meter persegi ini menawarkan menu kuliner tradisional tentunya yang sudah diinovasi. Menu andalanya adalah onde-onde dengan aneka rasa, mulai dari coklat, green tea hingga keju. Pemiliknya adalah 4 orang mahasiswa yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah semester akhir. Semenjak 1 tahun lalu, para pemuda ini memutuskan untuk membuka usaha kuliner tradisional. Alasannya adalah untuk melestarikan jajanan tradisional dan membuat kalangan muda tetap menyukai makanan di zaman dulu. Dengan modal 8 juta hasil dari patungan, 4 pemuda itu mulai merintis usaha onde-onde kekiniannya. Semua resep pembuatan onde-onde ini juga mereka dapat dari salah satu orang tua mahasiswa yang berjualan kue tradisional. Tidak disangka, usaha kuliner mereka disambut baik oleh warga dan para pemuda. Bahkan, gini, para mahasiswa ini bisa mendapatkan penghasilan hingga 400 ribu rupiah dalam 6 jam saja. Sementara itu, untuk membuat onde-onde aneka rasa ini, bahan utama yang digunakan adalah tepung ketan yang sudah dicampur dengan gula dan garam. Untuk isi onde-onde akan diberikan keju atau coklat maupun gerinti. Tidak lupa bagian luar onde-onde diberikan biji wijen agar lebih tampak cantik. Penggorengan juga dilakukan dengan api sedang agar onde-onde matang sempurna. Setelah itu, barulah onde-onde diangkat dan ditata serta diberikan topping sesuai permintaan konsumen. Meski telah diinovasi, namun rasa gurih dan renyah dari onde-onde ini tetap ada. Sehingga, kesan kuliner tradisionalnya tidak hilang oleh berbagai rasa yang ditambahkan. Untuk penikmatnya, penikmatnya itu tidak cuma kalangan penengah atau yang sudah berukuran sehari. Jadi, untuk penikmatnya, penikmatnya itu tidak cuma kalangan penengah atau yang sudah berukuran sehari. Satu porsi onde-onde aneka rasa ini dijual dengan harga 15.000 rupiah. Di kedai Jones ini, para pelanggan juga bisa mencampur dua rasa sekaligus dalam satu porsi onde-onde. Berkat keuletan dan ketekunan empat mahasiswa tersebut, kini mereka bisa membiayai kuliahnya secara mandiri. Berkat keuletan dan ketekunan.